Terima kasih lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jek Nah, ini masih terkait dengan kasus korupsi, lagi-lagi korupsi ini Ini datang dari Solangun nih, dalam kasus duguan korupsi dana operasional vaksin COVID-19 tahun 2021 kemarin di Kabupaten Solangun Terus didalami tim penyedik kejaksaan negeri Solangun, sejauh ini sudah ada 6 puskesmas yang telah dilakukan pemeriksaan nih Ini dia, pantauan Bang Jek Kejari Solangun sudah melayangkan surat pemanggilan ke seluruh puskesmas di Kabupaten Solangun Namun, baru 6 kepala puskesmas dari 16 puskesmas yang memenuhi panggilan kejari Solangun Kejari Solangun melalui kasih intel Jenda Silaban menjelaskan Setelah semua puskesmas selaku penerima dana dimintai keterangan Selanjutnya, secara bertahap kejari akan memanggil PPTK pada Dinas Kesehatan Solangun Jenda menegaskan tim penyedik kejari Solangun saat ini tengah bekerja dan mengumpulkan semua berkas di setiap puskesmas di Kabupaten Solangun Sementara untuk mengarah pada tersangka, kejari belum bisa menyebutkan Jenda menjelaskan biarkan tim penyedik bekerja dalam pengumpulan alat bukti Dan pada saat tiba waktunya akan diekspos melibatkan semua media Masih melakukan upaya penyelidikan untuk berupaya penyelidikan Sampai saat ini kita menemukan beberapa pulau lain yang berkesmas Dari kemudian untuk berupaya penyelidikan Kemana kita bisa menunjukkan untuk berupaya penyelidikan Jadi kita sudah berupaya penyelidikan Puskesmas Singkut Henry Zaldinata saat dikonfirmasi Selasa 29 November 2022 enggan untuk ditemui Sebelumnya Kepala Puskesmas Singkut Henry Zaldinata saat dikonfirmasi Selasa 29 November 2022 Enggan untuk ditemui awak media dan hanya memberi keterangan singkat via ponsel Yang membenarkan tim penyedik telah mendatangi Puskesmas Singkut Untuk menanyakan kebenaran menerima dana COVID tahun 2021 Selamat pagi ya di JAK TV Melaporkan